Kursau Jadi lawan timnas Indonesia, Kursau punya pemain yang bermain di Manchester United. Negara Kursau mungkin terdengar asing di telinganya kebanyakan orang atau bahkan para penggemar sepak bola di Indonesia. Kendati demikian, negara yang diunis sekitar 100 ribu penduduk itu memiliki sejumlah pemain yang berkompetisi di Liga Top Eropa. Sebut saja nama-nama seperti Genji, Junho Bakuna, Jurengari, Fortun Anita, dan Kevin Vellida. Genji pernah berkostum Swing City pada 2015 dan kini memperkuat salah satu klub liga teratas di Portugal yaitu Bovista. Sementara itu, Junho Bakuna saat ini bermain untuk klub kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City. Ada pun Jorin Gehry, Von Wern Anita, dan Kevin Vellida bermain di klub yang berkompetisi di divisi teratas Liga Belanda, RKC World Week. Sejatinya, terdapat satu lagi pemain Kursau yang bermain di kompetisi Liga Inggris, yakni Tatin Chong. Tatin Chong adalah nama yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga penggemar Manchester United. Tait Chong tercatat telah membukukan 16 pertandingan bersama Manchester United di sebuah kompetisi. Dilansir bola sport.com dari Transfer Market, winger yang masih berusia 22 tahun itu lahir di ibu kota Kursau, Willemstad. Kedua orang tuanya berasal dari Kursau, namun Tait Chong memilih untuk berpaspor Belanda. Tait Chong telah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur dari U15, U16, U17, U19, U20, hingga U21. Namun hingga detik ini, Tait Chong belum juga berseragam timnas senior Belanda. Menariknya, menurut data dari Transfer Market, nama Tait Chong sempat masuk ke dalam sku timnas senior Kursau pada 2021. Namun pada 2022, nama Tait Chong menghilang alias sudah tidak ada lagi di daftar nama pemain timnas Kursau. Selain memiliki pemain-pemain berkelas, faktanya Kursau memenempati peringkat FIFA yang jauh lebih baik di atas timnas Indonesia. Pertanggal 23 Juni 2022, mantan negara jajahan Belanda itu berhasil menempati ranking 84 FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia yang kesat ini masih nangkering di peringkat 155 FIFA. Hal tersebut jelas menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Kursau. Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan timnas Kursau pada FIFA Match Day Bulat September 2022. Terima kasih telah menonton!